Musik Gus, lo mau aja sih duduk sama anak dari orang yang membunuh Babeloh gitu. Saya tidak permisif terhadap anak itu. Saya ingin memaksakan kepada dia, eh, bahwa kau juga harus sadar, PKI itu berlumuran darah. Perang bintang atau perang purnawirawan jenderal dalam kontestasi politik diprediksi akan terjadi di pemilihan Presiden 2019. Dua kandidat Capres dan Jawapres mendapatkan dukungan dari para purnawirawan. Mereka yang dulu bersatu semasa dinas, kini saling berbeda arah dukungan. Deretan jenderal mengisi kubu Jokowi Dodo Maruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Di kubu Jokowi Dodo Maruf Amin sendiri, tercatat nama-nama besar purnawirawan jenderal turut mendukung. Seperti mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Bin Sar Pancaitan, dan Jenko Pasuslet Jen TNI Purnawirawan Ludwig F. Paulus, mantan Wakasatlet Jen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, Kasal Laksamana Purnawirawan Marsetio, serta sederet nama bintang lainnya. Sementara di kubu Prabowo Subianto Sandiaga Uno, nama-nama menter yang menghiasi. Seperti mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Joko Santoso, Mejen TNI Purnawirawan Haryadi Darmawan, Mejen TNI Purnawirawan Yudi Maggio Yusuf, Mejen TNI Purnawirawan Hairawan Nusriawan, dan beberapa nama lainnya. Satu yang terpenting, bagaimanapun arah koalisi dan posisi para purnawirawan, sinergi rakyat dan TNI adalah kunci utama menjaga ketahanan bangsa. Karena tujuan kita selalu sama, bersama menjaga Indonesia dan bineka tunggal Ika. Perang Bintang di Pilpres. Sebenarnya kalau dari Bang Yus deh, masih ada gak sih Perang Bintang ini sampai di 2019 nanti? 2014 kita ingat kita masih ngomongin, waktu itu Bang masih di PKPI kan, jadi masih rame banget pada saat itu. Sebenarnya di 2019 ini berlanjut atau enggak? Ya itu kan sebuah pilihan masing-masing ya. Ada orang TNI Purnawirawan ingin murni berhenti ya dia untuk melenangkan diri, ngurus keluarganya gitu ya, menikmati kemerdekaan gitu. Tetapi saya yakin setiap pernawirawan itu gendak untuk mengabdi itu masih tinggi gitu ya. The old shoulders never die kan, semuanya kan gitu kan. Jadi kita tidak pernah mati. Yang dimaksud tidak mati itu adalah pengabdi yang itu tadi. Nah kadang-kadang kita ini masih sehat seperti ini gitu kan. Penyakit kita itu pastilah sulit untuk nganggur gitu kan ya. Untuk nganggur, gak berpikir, gak anu itu amat sulit. Saya saya kira juga yang lain, banyak yang seperti itu kan. Termasuk yang ngedukung juga sulit untuk diem-diem aja. Nah ya karena itulah kemudian mereka punya pilihan kan. Di sebuah parti lalu masuk koalisi kan harus mendukung salonya kan gitu. Di sana juga seperti itu kan. Baik, berarti masih ada perang bintang. Silahkan Bang Hotman. Pertanyaan saya adalah dari tiga angkatan tersebut yang Purnawirawan, yang paling banyak mendukung Prabowo atau Jokowi sekarang ini dari pengamatan saudara. Dari sisi presentase yang sudah Purnawirawan. Mungkin Pak Suleman dulu yang agak ekstrim pendapatnya. Dari sisi presentase lebih banyak jenderal mendukung Prabowo sekarang ini atau Jokowi? Gini Pak Hotman, saya tidak memperhatikan itu banyak itu karena saya lebih banyak sekarang mempelajari tentang hukum itu tadi. Mana-mana saja aturan-aturan ini yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi karena bagi saya ini adalah pilihan pribadi, jadi saya tidak terlalu memusingkan. Kalau bagus, bagaimana bagus? Buat saya itu EGB Pak. Emangnya gue pikirin gitu. Kalau dikatakan perang bintang sudah tidak ada lagi. Bintang mereka sudah dicopot semuanya. Dan mereka kembali sebagai warga negara sipil biasa, yang hak dan kewajiban politiknya sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan cucu saya yang di pojok situ. Untuk memilih dan dipilih. Dan bukankah kalau tadi kita lihat mereka muncul di layar pakaiannya batik, jas dasi. Tidak pernah ada yang pakai seragam. Jadi perang bintang itu tidak ada pada diri mereka dan pada diri kami. Bedanya dengan dulu adalah kalau ada yang dicalonkan oleh ABRI pada waktu itu, dia akan didukung sepenuhnya oleh Mabes ABRI. Oleh seluruh seragorde ABRI. Oleh sayap ABRI dalam politik. Kalau sekarang ada yang maju dengan kata-kata dalam kurung PURN seperti kami-kami ini, itu adalah kurusan masing-masing. Dan nanti pada akhirnya tantangan dan dinamika yang dihadapi akan sama dengan tantangan dan dinamika calon-calon sipil. Jadi kembali EGP. Andini, Andini. Dalam kepercayaan leluhur yang dituangkan dalam wayang namanya Bhagawat Gita, yaitu ceramahnya Krishna kepada Arjuna ketika mau diperang, sebaik-baik orang adalah yang mati di jalan hidupnya. Guru mati ketika mengajar, penyanyi mati ketika nyanyi. Nah, tentara mati di medan perang. Apa perasaan Bapak sekarang masih hidup gitu? Tentu alhamdulillah ya. Saya kebetulan ya mungkin tentara yang cukup banyak saya ditugaskan. Pertama, dulu waktu saya letnan tugaskan ke Kalbar, disana ada PGRS Paraku. Kemudian pada saat kapten, saya dikirim ke tim-tim. Dan yang pertama kali tentara masuk tim-tim adalah seorang, saya namanya Kapten Setiyoso. Dan tugas itu langsung diberikan oleh Jenderal Benny Mordani. Tugas saya adalah untuk melakukan penyelidikan awal. Karena kita mau masuk. Nah, kemudian penugasan berikutnya, saya sungguh masuk ke dalam. Ya operasi ini sudah 43 tahun yang lalu, jadi tidak apa-apa kita bicarakan. Di sini mereka pun tahu semua kan. Jadi, sudah lebih 25 tahun maksud saya. Dalam intelijen boleh dilakukan. Anda bisa bayangin, kalau saya membalik 50 orang, masuk di negeri orang. Nah, makanya kalau nunseo ya Pak, kalau misalkan saat itu gugur, kan gak usah perang bintang kayak sekarang gitu loh. Gitu loh, maksud saya gitu loh. Ya itu, karena mungkin karena kita ini gak mati-mati, jadi kirim lagi-kirim lagi. Sampai tiga kali ya gue ke tim-tim itu kan. Setelah itu saya disuruh istirahat. Tiba-tiba ada GAM di sana, yang di Penasantiro. Pasukan lain sudah disiapkan, komendannya kita sudah tahu teman saya, tiba-tiba berangkat saya yang disuruh berangkat. Itu contohnya kan gitu. Jadi, memang betul kan. Seperti pemayangan itu tadi. Seorang militer diberikan tugas itu adalah sebuah kehormatan. Dan kita selalu tugas itu harus sukses gitu. Jadi, sumpah kita kan lebih baik kurang nama daripada gagal dalam tugas. Kan gitu kan. Baik, Kang Maman silahkan. Saya ingin nanya ke Pak Soleman dan Pak Sutyoso sebagai orang yang pernah memimpin lembaga intelijen. Bagaimana supaya perang bintang dalam tanda kutip ini di era proxy war dan era di mana ujaran kebencian begitu banyak, tidak membuat bangsa ini malah menjadi retak, tapi tetap rekat. Meski para jeneral ada di belakang kedua calon-calon ini. Pak Suleman, silakan Pak Suleman. Jadi, sebenarnya yang membuat istilah perang bintang kan itu orang luar saja. Seperti katakan Pak Agus tadi, sudah tidak ada berbintang-bintang lagi setelah sipil. Semua sudah dicopot. Kemudian apa yang terjadi sekarang dengan banyaknya hoax itu, itu kan bukan hanya, bukan karena kami-kami yang dari persudah purnawirawan ini, tapi bisa dilakukan oleh siapa saja. Apalagi dengan, mungkin justru yang tidak purnawirawan ini lebih pintar bermain-main-main gadget ini. Daripada kita kan, kita selama di dinas main-main pistol saja. Orang Intel tidak bisa menangkapnya ya Pak? Untuk apa ditangkap? Kan itu yang menangkap bukan Intel. Kalau Intel menangkap ketahuan, ya salahnya yang nangkap nanti. Kalau Intel menangkap tidak ketahuan. Kalau yang menangkap ketahuan itu polisi. Kalau Intel menangkap ketahuan juga dihukum polisi nantinya. Jadi kalau Intel menangkap tidak pernah ada Intel menangkap. Nah itu. Kalau menangkap bukan Intel. Jadi mereka ini memang terpencar-pencar ya. Purnawirawan itu ada di kubus sana-kubus ini. Tapi yang saya yakin komitmen mereka itu tetap sama gitu loh. Bagaimana membuat negeri ini baik gitu. Maksud saya ya, dasar kesetiaan NKRI, Bineka Tunggal I, Kepantasan, itu tetap melekat kepada mereka. Jadi ya kita fair-fair saja kan. Dan harapan kita kan meski dia di partai tersebar-sebar gitu ya. Dia harus bisa menjadi seorang penewerawan itu harus menjadi stabilisator, dinamisator gitu. Motor di situ untuk kebaikan supaya partai yang dia anut itu tidak menyimpang dari tujuan awal. Itu harapan kita seperti itu dan saya yakin kita semua mempunyai komitmen seperti itu. Apalagi kalau setingkat perwira tinggi gitu. Yang kesehatan terhadap negeri itu adalah nomor satu. Oke, kita akan bahas lagi bukan perang bintang, mungkin perang jenderal saja kalau gitu ya. Perang jenderal di Pilpres setelah judah berikut ini tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.